Hai semua, welcome back to channel Mami Bong Di video kali ini, Mami akan membuat kue kering kurma Kue ini dibalut karamel dan kacang tanah panggang yang super yummy banget Gimana cara bikinnya? Simak video ini sampai selesai Oke, disini Mami punya 120 gram margarin Kita masukkan ke dalam wadah Lalu ada 30 gram gula halus Masukkan dengan cara diayak terlebih dahulu Agar tidak ada gula yang bergerindil Untuk memudahkan kita nanti mengaduknya ya Kemudian aduk margarin dan juga gula halus ini Sampai creamy dan berubah warna menjadi agak kepucet-pucetan ya Disini Mami menggunakan spatula aja Diaduk aja seperti ini Seperti ini sudah cukup ya Ini adukannya sudah bisa kita hentikan dulu Kita ambil 1 butir kuning telur Kemudian kita masukkan ke dalam adonan Lalu aduk setercampurnya aja Selama kurang lebih 20 hingga 30 detik Ini sudah cukup Selanjutnya kita ambil 26 gram susu bubuk Mami gunakan 1 bungkus susu denkau Langsung kita masukkan ke dalam adonan seperti ini Lalu aduk hingga merata Selanjutnya ada 180 gram tepung terigu protein rendah yang kunci biru Kita masukkan dengan cara diayak agar tidak ada tepung yang bergerindil Kemudian ini kita aduk merata menggunakan spatula Mami masukkan tepungnya secara bertahap ya Ini adalah tahap pertama pengadukannya Lalu ini adalah tahap kedua Sekaligus tahap terakhir Masih dimasukkan dengan cara diayak tepung terigunya Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur merata Dan hingga membentuk adonan sesuai yang kita inginkan Disini Mami menggunakan tangan mengaduknya ya Ini kita uleni Tapi menguleninya tidak seperti mengulen roti Sehalus selembut mungkin ya Nah ini sudah cukup Selanjutnya Mami menggunakan sendok takar seperti ini Untuk membagi-bagi adonan Ini sendok takar dengan ukuran 5 mili atau setara dengan 1 sendok teh Bagi-bagi adonan menggunakan sendok takaran ini Hingga selesai semua adonan Habis terukur ya Oke ini sudah selesai dibagi Kita ambil satu adonan Lalu kita rounding Seperti ini Kemudian kita buat bentuk melonjong Seperti ini ya Nah melonjongnya kayak begini Lalu kita siap Letakkan di loyang bakaran Kemudian lakukan Lanjutkan proses yang sama Hingga seluruh adonan selesai Dibentuk menjadi bentuk melonjong Seperti ini Lalu susun rapih di loyang bakaran Dan ini sudah selesai Ini siap kita panggang Mami akan panggang di oven tangkrim Ini akan kita panggang di suhu 150 derajat celcius Selama kurang lebih 25 hingga 30 menit Atau hingga matang Sesuaikan dengan oven masing-masing Dan ini dia Kuenya sudah matang Hasilnya seperti ini ya Matangnya sempurna Pas Kita ke proses selanjutnya Yaitu pembuatan karamel Mami sudah punya 200 gram gula pasir Ini masukkan ke dalam panci Lalu biarkan meleleh ya Hingga menjadi karamel seperti ini Gunakan api sedang cenderung kecil Lalu agar tidak mudah membeku Ini kita tambahkan 1 sendok teh margarin Ini bertahap ya Kalau mau nambah gulanya Bisa ditambah Lalu bisa ditambah lagi pelan-pelan margarin Kalau karamel yang sudah selesai Ini siap kita cemplungkan kuenya satu persatu Lalu kita balurkan Kita mandiin ya Kita balurkan kuenya dengan karamel ini Pastikan karamel menutupi seluruh permukaan kue Agar nanti kacangnya melekat dengan sempurna Lalu disini Mami sudah punya 250 gram kacang tanah panggang Yang sudah dicincang Langsung kita masukkan Si kue yang sudah terbarut karamel ya Ke dalam kacang Kita mandiin juga dengan kacang Agar menempel semua ke karamelnya seperti ini ya Dalam keadaan panas-panas karamelnya Karena karamelnya cepat mendingin Jadi pastikan begitu Dalam keadaan masih panas Langsung dimasukkan ke dalam kacang seperti ini Lakukan proses yang sama Hingga seluruh kue terbalut karamel Dan juga terbalut kacang tanah Hingga selesai Dan ini dia hasil keseluruhan kue kurma kita Udah cakep banget terbalut karamel Dan juga kacang tanah ya Ini udah Mami kemas di dalam Topless ukuran 500 gram Dapet satu topless Lebih seperempat ya Ini lihat bagian dalamnya Ini yummy banget Cocok banget untuk kalian pecinta manis Dan kacang-kacangannya Nah itu dia video Mami kali ini Terima kasih yang udah bersedia nonton Please like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video Mami selanjutnya Bye-bye